Ikannya sudah, alhamdulillah sudah sehat kembali Ya, sepertinya sudah normal Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel SNB Jogja Nah, pada video kali ini Meneruskan video yang kemarin Ikan sakit ya, teman-teman Alhamdulillah tanpa pengobatan apapun Tanpa obat, hanya dengan dripping Alhamdulillah ikannya sekarang sudah normal kembali Nanti kita lihat Dan hari ini juga Mulai saya kasih makan ya, teman-teman Jadinya, makanan yang saya berikan Atau pellet yang saya berikan adalah Bukan pellet yang sehari-hari saya pakai ya, teman-teman Kemarin saya beli Ini bukan endorse ya, teman-teman Ini memang pilihan saya sendiri Yaitu pakai hoki yang tipenya wedgem Ya, jadi banyak sekali produk-produk pakan ikan koi Yang jenisnya wedgem ya, teman-teman Bukan yang high grow Ya, bukan yang color juga Ya, disini kenapa saya pilih hoki Ya, yang pertama yang jelas adalah Harganya yang cukup terjangkau Ya, teman-teman Ya, mungkin ada yang lebih murah lagi Tapi ya Ya, katanya sih saya Berdasarkan review-review juga Dari teman-teman Katanya sih bagus Ya, di air juga bagus Untuk cari segi kandungannya juga bagus Ya, tidak kalah dengan wedgem-wedgem yang info Ya, disini Kita Kemarin saya beli Jenisnya hoki ya, teman-teman Ini hoki wedgem Ya, ada tiga jenis Kemungkinan hoki wedgem High growth Kemudian ada Hoki yang color Disini Kenapa kok saya pakai wedgem Ya, ini fungsinya buat apa Mungkin teman-teman pemula Ya, mungkin masih banyak yang bingung Perbedaannya apa Antara Pelet biasa Sama pellet Pelet high growth Dengan pellet yang Jenisnya wedgem Ya, kalau disini Di tempat saya Ini sebenarnya bukan Makanan ikan saya Sehari-hari ya Teman-teman Jadinya saya ini Hanya selingan aja Ya, saya pakai Disini Kebetulan Kemarin kan ikan Saya baru sakit Nah, sekarang masa penyembuhan Nah, itu biasanya Saya pakai ini Ya, kata Konon katanya Juga bisa untuk Mencerahkan kulit Atau memutihkan kulit Ya, sebenarnya Kalau menurut pendapat saya Itu bukan seperti itu Bukan mengandung Pemutih itu Bukan ya Teman-teman Mohon maaf Kalau koreksi Ya, jika saya salah Nah, kalau menurut saya itu Kalau wedgem itu kan Di pencernaan itu Mudah ya Teman-teman Untuk Karena dia terbuat dari Dari tepung Ya, tepung Gandum Tepung Ya, disini kita lihat Komposisinya Ini ada dari tepung Tepung kedelai protein tinggi Ya, tepung inci sari Kemudian Gandum Ya, intinya Terbuat dari Nabati lah Teman-teman Jadinya Mudah dicerna Ini lemaknya Agak berkurang teman-teman Lemaknya 5% Ya, kalau Kalau yang kemarin Itu pasti Lemaknya di atas 8% Ya, misalnya Seperti Heisli Itu 8% Atau bahkan Yang kemarin Belum lama kita review Pelet Megami Itu lemaknya 10% Nah, ini mungkin Kalau untuk ikan yang Baru sakit Atau baru Pemulihan imunitas Itu Di pencernaan itu Kurang baik Ya, makanya Saya pakai Hoki Wejem Ya, gak tahu Apa nanti Ikannya suka Atau enggak Ya, nanti kita coba Berikan makan Ke ikan Nah, kemudian Untuk Untuk putiran Ini saya pakai Yang ukuran M Ya, teman-teman Untuk ukuran M Ya, ini Ini dari Jabba Jabba itu Kalau tidak salah Sama seperti KAI ya Teman-teman KAI itu juga Jadi Jabba Nah, ini juga Hoki dari KAI 3 Nah, ini Ini Peletnya Seperti ini Bentuknya Ya, butirannya Dan baunya Itu Lumayan Amis ya Teman-teman Agak amis Malah Tepungnya itu Malah gak Terasa Butirannya Seperti Mizuwo Ya, kalau Mizuwo memang Agak gelap Sedikit Tapi butirannya Mirip-mirip Seperti Mizuwo Ya, ini Ukuran M Coba nanti Kita berikan Ke ikan Teman-teman Jadinya Ikannya Sudah aktif Kembali Ikannya Sudah Alhamdulillah Sudah sehat Kembali Ya, sepertinya Sudah Normal Siripnya Sudah terbuka Nah, itu ya Teman-teman Itu ikannya Ya, siripnya Sudah normal Kembali Dan tutup Insangnya Sudah Tidak merah Ya, seperti itu Jadinya Kita Hari ini Sudah mulai Kasih makan Ya, tapi Sekali lagi Kita tidak langsung Genjot lagi Dengan protein Yang tinggi lagi Ya, teman-teman Jadi Berangsur-angsur Kita mulai Lagi dengan Kasihkan Velet Wejem Ya, kita kasih Wejem dulu Ya, mungkin Kedepan juga Kita akan Sedikit mengurangi Makan yang Protein tinggi Ya, teman-teman Jadinya Kalau ikan besar Itu Protein tingginya Itu tidak Terlalu Dibutuhkan Banyak Ya Insya Allah Pakai Wejem aja Sudah cukup Ini Pasca Sakit Ya, agar Pencernaan menjadi Lebih lancar Lebih sehat Ikannya Makanya Kita kasih Wejem Nah, ini Pertama kali Ikan Mulai makan Lagi ya Teman-teman Ini Kurang lebih Ini Tiga hari lah Dari kemarin Ya Sampai tiga hari Kemarin ikannya Seperti di video Yang kemarin Ikannya seperti itu Ya, dengan treatment Cukup dengan Ya, dripping Yang seperti kemarin Sudah saya jelaskan Ya, Alhamdulillah Ikannya Sudah sehat semuanya Ya, tidak ada yang Markir lagi Gitu ya Teman-teman Coba kita kasih makan Kita Jadi sedikit-sedikit dulu aja Ya, seperti manusia lah Teman-teman Nih Kalau habis Sakit Itu jangan langsung Ya, digencot Pakan yang banyak Tapi sedikit-sedikit Nanti Semakin lama Semakin Normal Itu Ini ikannya Memang lama puasa Jadinya Kelihatan kelaparan Sekali Ya, ini sekitar 3-4 hari Ini teman-teman Puasanya Ya, hari ketiga Ini sudah Berangsur-angsur Membaik Ya, gitu ya Teman-teman Sekali lagi Karantina Itu Juga Perlu Ya, kalau Kondisi ikannya Itu sudah Sudah dirasa Memang harus Diangkat Ya, teman-teman Kalau Kalau baru Kondisi seperti kemarin Itu Ya Kita treatment Yang kayak itulah Simple-simple aja Ya, intinya Jangan panik Santai aja Di treatment Di tripping Dan puasa Sudah itu aja Ini ikan Rata-rata Diukur 40 Up ya Teman-teman 40 Sampai 60 60 Up juga Ada Ya, yang Sorakoi Besar Itu 60 Up Tiga Ini yang kemarin Dari Kusnul Koi Ini Karasi Itu 60 Bu Oke, gitu ya Teman-teman Jadi Sekali lagi Kesimpulannya Pelet Yang saya gunakan Saat ini Adalah Pelet Hoki Wejem Itu untuk Pemulihan Pasca sakit Ya, mungkin Kedepan saya Tetap akan Pakai Sorry Pakai KAE Ya Tapi Nunggu ikan Pulih dulu Teman-teman Gitu Oke, teman-teman Sekiranya itu dulu Video Kali ini Semoga Bisa menjadi manfaat Untuk Teman-teman semuanya Yang mungkin ikannya Juga baru sakit Atau Ada gejala sakit Gitu dulu teman-teman Banyak salahnya Saya mohon maaf Seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa